seminggu tak bertemu Indra Bekpi bertemu anaknya diiringi tangis dan tawa artis tanah air Indra Bekpi hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluya Jakarta selama dirawat disana akhirnya suami Aldila Jelita itu bisa kembali bertemu dengan kedua anak tercintanya yakni dafannya Syahira Indra Bekpi dan Annabel Elianor momen hari ini diunggah Aldila Jelita melalui akun Instagram pribadi miliknya belum lama ini simak ulasannya selengkapnya di video berikut melalui unggahnya Aldila Jelita menjelaskan bahwa sang suami Indra Bekpi tak bertemu dengan kedua buah hatinya selama satu minggu lamanya selama ia dirawat di Rumah Sakit berdasarkan unggahnya kedua anaknya baru bisa melihat langsung kondisi kesehatan ayah mereka pada hari Rabu akhirnya setelah seminggu gak ketemu anak-anakku tulis Aldila Jelita dilansir intip selap dari Instagram pribadi miliknya layaknya anak dan orang tua yang telah lama tak bertemu pertemuan itu pun dipenuhi dengan momen mengharukan bukan hanya tawa Aldila menyebut bahwa momen tersebut juga diwarnai dengan tangisan dan yang dirindukan akhirnya tangis dan tawa semuanya pecah kata Aldila Jelita berdasarkan penuturan Aldila Jelita Indra Bekpi disebut bahagia bisa kembali bertemu dengan kedua anaknya ada beberapa obrolan yang mereka perbincangkan pada pertemuan tersebut sang ayah Indra Bekpi happy banget ketemu anak-anak dan mulai dengan obrolan-obrolan ajak kadul rang istri Indra Bekpi itu doa yang teriringi terus dan sampai ngajarin lagu haha ujar ibu dua orang anak itu selain itu tak lupa doa turut dipanjatkan untuk kesembuhan Indra Bekpi oleh kedua orang anaknya di momen itu juga bahkan mereka sampai bisa bernyanyi-nyanyi doa yang teriringi terus dan sampai ngajarin lagu ujar ibu dua orang anak itu di akhir unggahnya karena Aldila Jelita turut meluapkan perasaannya melihat momen mengharukan itu ia pun merasa bahagia karena keluarga kecunyanya dapat berkumpul kembali meski di momen Indra Bekpi dirawat di rumah sakit araba itu kita kita Indra Bekti yang kian menurun Kondisi presentar Indra Bekti dipastikan kian menurun Indra Bekti masih dirawat di ruang AC rumah sakitak di Waluyomenteng, Jakarta Pusat Pandangannya dikabarkan mulai kabur dan tensi darahnya naik Bahkan istri Indra, Aldila Julita, menyebut ingatan suaminya sempat melemah Berikut perangkimannya Kondisi menurun Aldila Julita memastikan tensi darah Indra Bekti tinggi dan pandangannya mulai kabur Soal tensi hari ini dia masih impuls Dokter bilang lagi usaha Nyatanya kami mau darah yang ada di kepala dia sama tensi stabil Kata Dila dalam konstrensi pers Kalau masih belum juga ada MRI buat cek mata sama kepala Untuk melihat segera handik kepalanya ini berkurang atau bertambah sang dunia Dila juga mengatakan besi akan diobservasi dilanjut oleh pihak rumah sakit Insya Allah besok akan ada dokservasi lanjutan dari pihak rumah sakit dan juga dokter Selain sisi adik dari Indra yang bernama Cipta mengatakan penyebab penurunan kondisi Indra Bekti belum juga diketahui Keluarga masih menunggu penjelapan dari pihak medis Jadi kalau untuk penyebab itu dari Kak Dila sendiri mungkin belum ketemu dokter hari ini Hanya keluhan dari Bang Indra yang disampaikan kebila Ucap cipta Dengar suara bergetar Adila menjelaskan bahwa ingatan suaminya juga berlemah Bahkan Bekti sempat tak mengingat nama anak-anaknya Kalau dibilang sedih banget Saat tahu dia harus kehilangan memori Kadang dia lupa Dia sifat-lupa siapa nama anaknya Awal-awal itu dia sifat-lupa Ucap Dila Namun dila memastikan Kini ingetan Bekti mulai pulih Dan dia bisa menyebut nama anaknya Terus berkaku Baru tadi pagi aku bersyukur banget Dia bisa menyebut nama anak-anaknya Di mana anak-anak aku mau ketemu Aku bilang anak lagi main disana Lanjut Dila Agar fokus penyembuhan Tiap rumah sakit butuh ruang ICU Tempat Indra Bekti dirawat untuk umum Hanya Aldila Jirita yang dibolehkan masuk Dan melihatkan disibati secara langsung Masih di ruang ICU rawat inap Dan sekarang memang sudah diperketah Jadi hanya Mbak Dila dulu Yang bisa menyebutkan indra Ucap sikta Kemarin itu cukup banyak tamu Dari teman-teman artis Juga saudara keluarga Bikin dia terlalu excited Terlalu senang gitu lanjutnya Semangat Indra Bekti menghibur banyak orang Yang menjenguknya justru Membuatkan siniat semakin tak stabil Akhirnya setelah teman-teman pulang Kejadian persenya naik Sampai cipta Makanya Gani tim rumah sakit juga menyarankan Kalau memang ini kami dari keluarga Bisa ingin aja Jadi memang tidak bisa ketemu dulu Karena biar cepat gitu Kenyembuhannya Ungkap cipta Sementara itu Aldila menyebut biaya rumah sakit Bagi suaminya Sangat lebih besar Untuk 20 hari ke depan Oleh karenanya Tiap keluarga menggalang donasi Untuk biaya rumah sakit Aku mau memberitahu Kalau kami lagi agak berat Kami lagi usahkan banget Kami lagi ingin buka Penggelangan dana Untuk mas Bekti Tanpaksa 20 hari ke depan Mas Bekti akan dikini Isra Jilat Biayanya sudah sangat besar Di hari keempat ini Aku sudah broadcast Ke beberapa teman Alhamdulillah Ada beberapa yang sudah memberikan Kebaikan dan keikhlasannya Alhamdulillah Dari sekian Diketahui Indra Bekti Terbaring di rumah sakit Abdi Waniya Mpeng Jawa Tata Pusat Sejak hari Rabu Bekti telah menjalani Dua kali operasi Setelah pembuli darah kepala Sebelah sihirnya pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!